Kendaraan pribadi yang keluar dari Kalimantan Barat menuju ke Sarawak, Malaysia mengalami peningkatan. Aktivitas keluar masuk kendaraan melalui PLBN NTKONG ini terlihat padat, terutama saat akhir pekan. Sejak awal tahun 2024, kunjungan warga Kalimantan Barat ke Sarawak, Malaysia menggunakan kendaraan pribadi alami peningkatan. Begitu juga dengan warga Malaysia ramai berkunjung ke Kalimantan Barat, terutama Singkawang. Kapospol PLBN NTKONG, Aibtu SF Marpaung mengatakan, arus kendaraan pribadi ke Sarawak selama Januari hingga September sudah mencapai 10.000 kendaraan. Rata-rata per bulan 1.000 kendaraan yang melintas dari Kalimantan Barat ke Sarawak didominasi kendaraan pribadi, sedangkan dari Malaysia di angka 150 kendaraan setiap bulannya melalui PLBN NTKONG tujuan kalbar. Semua kendaraan yang masuk dan keluar wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk mencegah adanya penyelundupan kendaraan. Sampai saat ini tren pelintas kendaraan yang ada di PLBN NTKONG, baik itu yang dari Indonesia menuju ke Malaysia, maupun sebaliknya dari Malaysia menuju ke Indonesia, kurang lebih sebanyak 10.000 kendaraan. Yang mana kendaraan tersebut mayoritas didominasi oleh penduduk Indonesia dari Kalimantan menuju ke Malaysia, yang mana sebanyak kurang lebih 1.000 kendaraan setiap bulannya. Dan dari Malaysia menuju ke Indonesia, itu kurang lebih sebanyak 150-200 kendaraan setiap bulannya. Ada pun setiap kendaraan yang akan melintas tersebut wajib untuk melengkapi dokumen yang ada, sehingga ketika kendaraan tersebut masuk ke negara Malaysia maupun ke negara Indonesia, sudah melengkapi dokumen yang ada. Kapospol PLBN NTKONG Aibtu SF Marpaung menyatakan, Semua kendaraan asing yang masuk ke Kalimantan Barat melalui NTKONG, wajib mendaftarkan kendaraannya di PLBN NTKONG untuk mendapatkan STNK dan TNK LBN.